Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal Youtube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Pemalang Bapak Mansur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini. Oke, selamat datang Bapak di program Teras Negeri Tempo. Saya akan membacakan sekilas profil Bapak Mansur Hidayat. Bapak Mansur Hidayat adalah putra daerah Kabupaten Pemalang yang lahir pada 30 Desember 1975. Bapak Mansur dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 9 Oktober 2023. Beliau bertekad meningkatkan sektor infrastruktur, pengembangan potensi pariwisata, dan meningkatkan investasi ke Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan dana sebesar Rp39,6 miliar pada tahun ini untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi. Bapak Mansur Hidayat juga mengajak para pelaku usaha pariwisata dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar bersama-sama mempromosikan dan memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Misalnya, dengan menyukurkan edwisata edukasi, kuliner, farm trip nanas madu, wisata adventure, glamping, kedai kopi dan estetik, hingga meningkatkan keunikan di setiap desa wisata. Dan ada lagi, pengembangan investasi di Kabupaten Pemalang. Mau tahu seperti apa detailnya? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Pemalang, Bapak Mansur Hidayat. Pak Mansur Hidayat, infrastruktur menjadi salah satu program yang diunggulkan atau prioritas di Kabupaten Pemalang. Kalau bicara infrastruktur, saya jadi ingin tahu berapa sih panjang jalan di Kabupaten Pemalang yang dalam kondisi bagus, sedang, atau rusak, dan target perbaikannya seperti apa? Terima kasih, Mbak Rini. Jadi memang di Kabupaten Pemalang, salah satu program prioritas itu adalah masalah jalan. Karena memang warga masyarakat Kabupaten Pemalang menginginkan jalan di Kabupaten Pemalang yang mulus, yang bagus, yang baik. Kalau kita melihat jalan, kondisi jalan total panjang jalan di Kabupaten Pemalang sekitar 765 km. Dari 765 km, terbagi menjadi kira-kira 305 ruas jalan. Itu kondisi yang baik sekitar 454 km, atau sekitar 59 persen. 59 persen dari total panjang jalan yang ada. Jadi kondisi yang baik ada juga yang kondisi rusak, rusak ringan, ada yang kondisi rusak berat. Jadi ada sedang, ada rusak ringan, dan ada kondisi yang rusak berat. Kalau kita bicara kondisi yang sedang, ada sekitar 77 kilo, atau sekitar 10 persen. Kondisi rusak ringan ada 75 kilo. Terus jalan kondisi yang rusak berat ada 158 kilo, atau sekitar 20 persen. Sehingga kalau kita bicara jalan mantap, jalan mantap itu baik dan sedang, itu sekitar 69 persen di Kabupaten Pemalang. Sehingga masih ada jalan yang rusak, yang tidak bagus, yang menjelek, itu sekitar berarti 31 persen. Nah, kira-kira gitu. Itu Mbak Rini. Bapak punya background sebagai ahli teknik ya? Saya asal jalan teknik, konstruksi. Dulu saya bekerja di bidang konstruksi. Dengan kondisi atau program prioritas perbaikan infrastruktur, bagaimana ini proses atau progres perbaikannya, baik dari sisi pendanaan maupun kenyataannya, di faktualnya seperti apa, Pak? Ya, kita memang belum maksimal untuk pembiayaan jalan di Kabupaten Pemalang. Kita di tahun 2024 saja, kita hanya bisa menganggarkan kurang lebih 70 miliar. Tadi mungkin Mbak Rini menyampaikan di awal 36 miliar kita sebenarnya 70 miliar. Oh, sebenarnya 70 miliar. Oke, revisi ya, Pemirsa. Sebenarnya 70 miliar. Itu pun masih sangat kurang. Karena begini, di jalan itu, kalau kita perbaiki di tahun ini hanya segitu, nanti di tahun depan itu, ada jalan yang rusak lagi, yang akhirnya mendowngrade. Tadi, kalau kita bicara tadi 69 persen, kalau kita kerjakan, misalkan dengan 70 miliar kita menambah 4 persen, misalkan gitu ya, jalan mantapnya, dan nanti di tahun itu juga ada jalan yang rusak, kira-kira 1 sampai 2 persen, sehingga penambahan itu hanya sekitar 2 persen. Jadi memang perlu perencanaan lagi, perencanaan yang lebih maksimal untuk kondisi jalan di Kabupaten Malang. Memang kita ada beberapa dapat bantuan, istilahnya DAK, itu adalah dana lokasi khusus, tapi tidak besar juga, hanya sekitar 7 miliar itu. Mungkin nanti kita perlu, apa namanya itu, perlu kerja lebih keras, misalkan kita bisa mencari peluang-peluang di pemerintah pusat, barangkali ada dana-dana yang lain yang bisa digunakan atau disalurkan ke Kabupaten Malang terkait dengan pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Malang. Karena kalau bicara infrastruktur, ada yang namanya perbaikan, ada yang namanya pemeliharaan, ada yang namanya buka jalan baru juga ya Pak ya, demi kelancaran, lalu lintas perekonomian juga, dan aktivitas masyarakat. Nah, kalau dari APBD, kan ada peluang nih Pak, menambah APBD untuk perbaikan infrastruktur jalan. Nah, disini saya mendapat informasi bahwa ada potensi investasi nih di Kabupaten Malang. Nah, investor yang akan datang ke Kabupaten Malang ini, datang dari Singapura ya Pak, namanya BioArk Global. Nah, rencananya, perusahaan ini akan menirikan pabrik pupuk. Nah, bisa Bapak ceritakan, seperti apa ini kok, ada investor datang dari Singapura? Ya, begini Mbak, hari ini memang kami Kabupaten Malang, membuka seluas-luasnya para investor yang akan menginvestasikan dananya di Kabupaten Malang. Tidak hanya kaitannya dengan pabrik pupuk ini, kita memang terbuka semuanya. Ada pabrik sepatu, juga sudah beberapa masuk, terus ada kemarin pengolahan sampah. juga ada pengolahan sampah kemarin dari Australia, terus kalau pabrik sepatu dari Korea, terus ini kebetulan dari Singapura. Kita membuka seluas-luasnya para investor untuk masuk berinvestasi di Kabupaten Malang. Karena begini, kalau kita ingin mengembangkan atau memajukan perekonomian di Kabupaten Malang, itu salah satunya adalah bagaimana kita membuka peluang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Malang. Dari situ, dari situ bisa satu, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, tentunya, iklim usaha, usaha untuk mensupport perusahaan besar yang ada di Kabupaten Malang, pasti ada. sehingga ekonomi akan tumbuh di situ. Yang lainnya, orang jualan UMKM pun akan tumbuh dengan adanya pabrik-pabrik yang efek domino dari pembangunan pabrik ataupun investor masuk di Kabupaten Malang. Ini investor biasanya kan sudah mengidentifikasi apa saja daya tarik atau kebutuhan mereka yang ada di daerah tersebut. Nah, apa saja kemudahan atau insentif atau benefit yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk para investor ini supaya lebih kuat magnetnya, Pak? Oke, kaitannya dengan Pemalang. Pemalang itu posisi kebetulan kalau di Jawa, kalau di Pulau Jawa itu ada posisi di tengah-tengah. Betul, Pak. yang kedua dengan adanya jalan tol sekarang yang sudah terbangun gitu sehingga para investor dengan posisi di tengah bisa ke arah Jakarta juga tidak terlalu jauh bisa ke arah Surabaya juga tidak terlalu jauh posisi yang strategis. Yang kedua yang kedua memang kalau kita melihat atau masuk pada UMK UMK Kabupaten Malang masih relatif rendah dibanding misalnya kalau kita dibandingkan di Jakarta atau di Bukur dan sekitarnya gitu ya. Jadi itu salah satu juga daya tarik para investor untuk masuk ke Kabupaten Malang. Dan yang selanjutnya memang pemalang kalau kita mau berinvestasi apapun kita iklimnya Alhamdulillah sampai sekarang kondusif aman kondusif aman sehingga itulah salah satu daya tarik yang terkuat bagi para investor masuk ke Pemalang Alhamdulillah Pemalang terjaga kondusifitasnya. Jadi sisi perizinan juga banyak pemudahan ya Pak? Perizinan juga kami Kabupaten Pemalang dengan mempermudah perizinan secepat-cepatnya. Mal pelayanan terpadu mal pelayanan pelayanan publik terus nanti ke depan juga ada mal pelayanan digital mal pelayanan publik kita sudah mengarah lebih cepat lebih cepat lebih efisien dan lebih mudah perizinan itu salah satu juga yang bagaimana para investor untuk tertarik di Kabupaten Pemalang. Dari berbagai tadi ya salah satu yang mendapat efek domino dari kehadiran investor ini adalah dunia pariwisata ya Pak? Nah dunia pariwisata tadi Pemalang lokasi sudah strategis kemudian punya desa wisata yang cukup banyak saya dapat info 27 Pak ya betul? Bagaimana ini mendukung pertumbuhan pariwisata terutama di 27 desa wisata ini Pak? Ya Pemalang kita sudah membuat SK desa wisata SK Bupati 2 desa wisata ada wisata maju kategori berkembang terus ada kategori masih merintis ya harapannya dengan adanya wisata ini para pendatang ya atau wisatawan wisatawan bisa masuk ke Kabupaten Pemalang sehingga itu juga salah satunya bisa menambah income bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang dengan masuknya para wisatawan dan tadi efek domina juga dengan adanya wisata berarti ekonomi sekitar UMKM ekonomi kecil makro semua tumbuh di situ itu adalah salah satu untuk daya dorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang selain tadi investor terkait dengan pabrik itu dan lahan kita juga masih banyak di Kabupaten Pemalang yang bisa dimanfaatkan untuk lahan RT-RW yang kaitannya dengan zona industri perlu kolaborasi tentunya antara pemerintah dengan pelaku UMKM untuk mendorong para wisatani bentuk kolaborasi yang sudah terjalin seperti apa kita kebetulan ada tim pengerak PKK Kabupaten Pemalang kita juga menyediakan tempat bagi para pelaku UMKM seperti ini misalkan ada makanan-makanan ada sebagian sarung goyor juga bagian dari produk-produk Kabupaten Pemalang sarung goyor sarung kopi ada nanas tentunya kita di tim pengerak PKK kita menyediakan gerai PKK untuk menampung para produk-produk dari masyarakat kaitannya dengan hasil dari olahan-olahan yang ada di Kabupaten Pemalang mereka bisa taruh di gerainya PKK itu bagian daripada kolaborasi untuk untuk menumbuhkan kaitannya dengan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Pemalang dan kita melalui diskoporindak juga menyediakan bantuan-bantuan yang terkait dengan pengembangan industri bagi industri rumahan mereka terus kita bekerjasama dengan bank atau bank-bank yang ada di Kabupaten Pemalang baik bank BUMD maupun bank-bank nasional untuk pinjaman-pinjaman kredit lunak atau kredit dengan bunga yang rendah itu bagian daripada kolaborasi pemerintah dengan masyarakat pelaku usaha UMKM asal jangan minta kredit tanpa angsuran ya Pak itu yang bahaya makanya dengan usaha sehingga menghasilkan tapi kalau pinjaman untuk makan itu salah nah betul jadi pinjam tidak untuk konsumtif ini menjelang libur lebaran orang mudik sudah berbodong-bodong sudah siap-siap termasuk saya sudah bersiap untuk melewati Kabupaten Pemalang biasanya mama-mama ini Pak perlu saran apa sih yang perlu saya bali di Kabupaten Pemalang ketika saya lewat situ atau destinasi mana yang saya wajib sambangi ketika saya lewat Kabupaten Pemalang baik tentunya saya berpesan bagi yang mau mudik berhati-hati di jalan berhati-hati di jalan tetap sehat tapi apabila di perjalanan nanti ngantuk beristirahat istirahat bagus di Kabupaten Pemalang karena kita bisa datang ke Pantai Widuri Pantai Widuri bisa itu sebagai salah satu destinasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pemalang yang dekat dengan jalan tol turun kira-kira 10 menit sudah sampai di Pantai Widuri disitu juga banyak orang jual makanan-makanan oleh-oleh dan ada bakar-bakaran ikan bisa beristirahat sejenak di Kabupaten Pemalang kita juga ada nanas madu pemalang dan ini produk turunan ini olahan-olahan turunan pitanas minuman segar dari buah nanas madu kalau dingin sehingga bisa mampir ke Pemalang bisa membeli UMKM yang ada di Kabupaten Pemalang kita juga punya bandeng bandeng salto ada disini bandeng montok bandeng montok ada bandeng salto itu apa pak dia menggelepar atau itu saleh dan saleh singkatan singkatan oke sama-sama seperti inilah ini pemirsa jangan salah ini bukan stick cistik bukan ya pakai nanas madu jadi rasanya nanti cobain sendiri jadi ini stick nanas madu bukan cistik ya bukan jadi rasanya silahkan coba sendiri ini juga apa pak ini itu ogel-ogel itu juga salah ogel-ogel seperti telur gabus ya cuma ini enggak ada nanasnya ini gurih dominan gurih ada kopi juga ya pak kopi ada kopi ada kopi apa itu pak kopi itu kita punya namanya Kecamatan Pulau Sari itu di dataran MDPL nya itu sekitar 1300 sampai 1400 500 gitu sehingga sangat cocok untuk menanam kopi baik Robusta maupun Arabica di ini sehingga kami punya kopi Pulau Sari Pemalang nah itu Pulau Sari Pemalang banyak kita kalau mereknya banyak ya tapi rata-rata di Kecamatan Pulau Sari karena datarannya dataran tinggi kita kan gunung-gunung selamat sih oh iya betul ya di kaki kita kan di kaki gunung selamat itu sehingga kita punya ini kopi dan kopinya juga asik asik dingin suasanya dingin sambil ngopi makan ini WMKN ada gorengan cumbilan gorengan dan sebagainya rasanya enikmat habis itu kita pakai sarung sarung goyor sarung goyor ini kalau pas dingin-dingin ya bisa anget jadinya gitu tapi kalau pas agak panas bisa adem panas bisa adem ini juga ini sarung ini kain ini goyor gotek kain untuk bikin bajunya jadi ini sarung goyor yang diberikan motif bagi ya berikan musik batik jatuh bahannya namanya goyor makanya jadi luntur-luntur ini ini kotek namanya goyor batik goyor batik 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 ini di berbagai tempat tersedia ya berbagai tempat sentral banyak sentral berbagai tempat termasuk di gerai pkk juga ada kita gerai pkk harusnya ibu ikut datang sini pak karena puas saya iya tadi baik pemirsa selain tadi ya sudah promosi tentang umkm bicara tentang infrastruktur kemudian ada upaya untuk menumbuhkan pariwisata saya penasaran program apalagi sih pak yang sedang digiatkan di pemerintah kabupaten jalan iya tadi selain ada wisata ya tentunya terus bagaimana umkm tumbuh terus kita tuh pengen digitalisasi ya digitalisasi pelayanan artinya bagaimana melayani masyarakat dengan cepat mudah gratis gitu ya dan lebih masyarakat lebih nyaman itu digitalisasi pelayanan gitu kaitannya salah satunya adalah digital mbp tadi perizinan maupun kita pembuatan ktp ktp ataupun jadi capil itu misalnya dengan cara jauh kita misalkan dari karena pemalang itu suatu daerah yang apa namanya luas cukup luas cukup luas dari pantai ke gunung sana itu perjalanan kalau dihitung satu kali perjalanan bisa satu setengah jam lebih sampai ke ujung sana kalau itu memakan waktu kalau misalkan harus datang dari ujung sana ke kota pemalang yang disitu kantornya ducapil itu memakan waktu yang cukup lama sehingga bagaimana kita bisa mempermudah masyarakat untuk melakukan tadi misalkan pengurusan ktp ataupun akte dan sebagainya tanpa harus datang ke pemalang bisa misalkan melalui keluraha ke desa kantor desa maupun kantor kecamatan tidak harus ke pemalang itu salah satu bagaimana pelayanan yang terbaik untuk masyarakat baik pelayanan masalah kependudukan pelayanan masalah kesehatan kemarin kita ada program juga namanya UHC itu UHC UHC oh ini bersara health care ya itu apa namanya dengan ktp pemalang mereka bisa berobat di rumah sakit baik negeri maupun swasta maupun di buksmas bisa gratis tanpa biaya hanya dengan ktp itu salah satu program yang yang kemarin kita launching di bulan desember kemarin nah gitu menarik sekali ya pemirsa sudah mengenalkan UMKM program unggulan infrastruktur sedang digenjarkan dan sebagainya tak terasa kita sudah berada di ujung acara tapi sebelum saya menutup perbincangan ini kita dengarkan closing statement dari Pak Bupati Bapak Mansur Hidayat oke baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi seluruh warga masyarakat obat dan pemalang kita harus semangat bersama untuk maju karena pemerintah harus bersama dengan masyarakat bangun pemalang ke depan pemalang yang lebih maju lebih maju dan lebih maju lagi terima kasih terima kasih Bapak Mansur Hidayat sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri pemirsa demikian bincang-bincang bersama Bupati Pemalang Bapak Mansur Hidayat program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi bagi kemajuan negeri saya Arini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa